Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi di channel youtube-nya saya Deva Rativi Dalam video kali ini saya akan membuat yang namanya sebuah Taupeng Denji dari Cardos Bisa teman-teman lihat ini tuh keren banget ya Karena bisa dibilang ini tuh adalah sebuah cosplay dari Denji di anime Chinese Omen Ya itu adalah sebuah anime yang lagi viral sekarang ini mungkin ya Oke teman-teman tanpa pikir panjang mari kita lihat cara pembuatannya Tapi sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol like dan tekan tombol subscribe-nya sekarang juga Oke tanpa pikir panjang mari kita langsung lihat cara pembuatannya Wede itu tadi saya mencoba untuk mengikuti suara gergaji mesin ya Disini kita butuh yang namanya sebuah kardus-kardus Disini ada 4 kardus yang dimana kardus yang saya pegang-pegang ini adalah sebuah kardus yang tebel seperti ini ya Ada juga yang tipis juga yang dimana ini nantinya bakal saya tempelkan Sebelumnya teman-teman untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-subscribe dulu ya Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya jika teman-teman suka Oke disini saya sudah gunting-gunting kardus bagian depannya Ini adalah bagian inti dari bagian si topeng denji ini ya teman-teman Dari anime chainsawman Ya bisa teman-teman lihat disini sudah saya tempelkan Dan langsung aja teman-teman bisa langsung lem seperti ini Yap kita lem menggunakan sebuah lem tembak Kalau teman-teman gak punya lem tembak bisa teman-teman pakai lem lainnya Yang dimana lemnya itu yang penting bisa kuat ya teman-teman Nah seperti ini Kita pasangkan perlahan supaya bisa jadi dengan sempurna Oke ini adalah bagian atasnya Setelah itu teman-teman bisa pasangkan bagian gergajinya Gergaji bagian tengah itu ya teman-teman Langsung aja teman-teman bisa tandai di bagian sini untuk garisnya Setelah itu teman-teman bisa langsung gunting Atau bisa pakai yang namanya sebuah cutter seperti ini Nah oke teman-teman setelah terpotong Teman-teman bisa langsung lem aja Dan kita pasang pada bagian tengahnya seperti ini teman-teman Ini pembuatannya mulai lumayan-lumayan sederhana ya Tapi ini tuh butuh waktu juga dan sebuah kreativitas yang luar biasa Ya bisa teman-teman lihat ya dengan cara kita membuat seperti ini bisa melatih kreativitas Oke setelah jadi seperti ini selanjutnya bisa teman-teman buat yang namanya sebuah gulungan lagi Ini adalah sebuah gulungan yang dimana nanti gulungannya saya kasih yang namanya garis-garis Ini supaya bisa lentur seperti ini ya teman-teman supaya kita gulung itu gak terlalu sulit Oke setelah itu teman-teman bisa gulung dulu seperti ini Tidak perlu tebal-tebal tidak perlu kecil-kecil yang penting pas Ya seperti ini Langsung aja teman-teman bisa langsung tempelkan dengan lem Yap seperti ini Wow keren banget Oke setelah jadi kayak gini nih teman-teman bisa butuh yang namanya sebuah kardus lagi Ini adalah kardus yang kecil ya Ini versi kecilnya yang nantinya bakal saya pasang di bagian belakang si kepala denji ini Langsung aja teman-teman disini kita ukur dengan kepalanya Dan langsung aja teman-teman kasih tanda seperti ini Ini adalah sebuah tanda yang dimana teman-teman bisa memotong Dengan cara secara vertikal terlebih dahulu Dan lalu teman-teman potong secara miring seperti ini Di bagian sisi kanan dan juga sisi kirinya Hal ini supaya membuat si kardus ini tuh mudah untuk ditekuk seperti ini Selanjutnya bisa teman-teman lem aja Supaya bisa permanen seperti itu ya Nah bentuknya jadi kayak gini teman-teman Setelah itu teman-teman bisa pasangkan untuk yang panjang Kita pasangkan secara horizontal seperti ini Dan yang pendek kita pasangkan secara vertikal di bagian belakang Tambahkan juga spidol supaya lebih bagus lagi Ya ini adalah untuk mempertebal saja Dan untuk memperbagus tampilan dari si topeng Genji Dari Jansomen anime ini Wow keren banget ya Ini sudah mulai terlihat yang namanya sebuah gergaji mesin Wow keren Oke teman-teman Selanjutnya teman-teman bisa tambahkan yang namanya sebuah kardus Tambahan di bagian depannya Tambahkan juga kardus-kardus berbentuk segitiga sama kaki Di bagian depannya ini ya teman-teman Nah seperti ini kita pasangkan secara berjejer dan berurut ya Oke teman-teman setelah itu teman-teman bisa buat yang namanya bagian bawahnya Ini adikkan saya pasang pada bagian dagu ya Nah seperti ini kita buat seperti ini supaya mudah untuk ditekuk ya Nah setelah itu teman-teman bisa langsung lem saja dan pasangkan lagi kardus berbentuk segitiga sama kaki Ukurannya sama yang bagian atas itu di bagian kardus yang kita tempelkan sebelumnya Oke teman-teman bisa tambahkan lagi sebuah kardus yang panjang seperti ini Ini disarankan untuk memasangkan kardusnya ini bagian samping kanan dan samping kiri ya Ini akan saya pasangkan pada bagian sini nih Sebelum memasangkan disarankan untuk diukur dulu dengan kepala teman-teman Supaya tidak terlalu kekecilan dan juga tidak terlalu longgar Oke tambahkan juga kardus yang segitiga sama kaki di bagian situ Ya saya kira itu tuh sudah cukup tapi sebenarnya masih bisa dipasang lagi Setelah jadi kayak gitu teman-teman bisa buat yang namanya sebuah gergaji untuk bagian tangannya Kita potong bagian sini ini dan kita ukur sebisanya atau seukuran si tangan kita Setelah itu teman-teman juga butuh sebuah kardus lagi ukuran yang pendek aja Ini ukurannya disarankan untuk disamain dengan lubang kardus bagian tangan ini ya teman-teman Nah seperti ini Tempelkan pada bagian sini supaya lebih kuat lagi teman-teman bisa tambahkan tusuk sate atau sumpit ya Setelah jadi kayak gini teman-teman bisa tambahkan lagi yang namanya sebuah gergaji bagian atas Tapi sebelumnya kita lapisi dulu dengan kardus yang tipis seperti ini Lebarnya ini sekitar 1,5 cm atau mau yang pakai 1 cm juga gak apa-apa tambahkan kardus seperti ini Ini bentuknya segitiga siku-siku ya kardusnya untuk bagian gerigi-geriginya itu Nah bisa teman-teman lihat ini saya sudah mulai untuk memasang-masangkan dan langsung aja kita tempelkan satu per satu Tidak perlu berdempet-dempet yang penting ini tuh sejajar seperti ini Dan setelah itu teman-teman bisa tambahkan untuk bagian gerigi-gerigi pada bagian tangan gergaji ini Oke tambahkan satu per satu lagi di bagian atas juga bagian bawah kardusnya ini secara merata dan teratur Dan sepertinya ini tuh tinggal kita pasangkan pada bagian gergaji tangan bagian satunya ya Dan bisa teman-teman lihat nih Voila Ini adalah sebuah topeng atau kostum dari Denji di anime Chainsaw Man Sudah jadi ya Wow keren banget Oke langsung aja kita coba Halo guys Ya weh bos Mau ngelamar kerjaan kemana bos Ini bisa teman-teman lihat ya Dan ini saya menggunakan dasi warna hitam dengan baju warna putih dan celana berwarna hitam dan sabonnya Oke teman-teman disini saya bakal mencoba langsung aja nih Yang namanya sebuah kostum Denji Oke deh keren banget ya Ini yang kita bikin-bikin dari tadi ini ternyata sudah jadi ya teman-teman Tanpa kita sadari ini tuh lumayan keren banget ya Dengan bagian sininya tuh ada yang namanya sebuah gerigi-gerigi-gergaji Oke teman-teman bisa teman-teman lihat nih Disini saya bakal mereview dulu si topeng Denjinya ini ya bisa teman-teman lihat Ini bagian-bagiannya saya buat sedetal mungkin Tapi sebenernya gak ada tahan-detal banget ya Karena bisa dibilang bagian sininya gak ada seperti rambut-rambut seperti itu ya Dan bisa teman-teman lihat ini juga pembuatannya mulai lumayan sederhana Dengan kardus-kardus bergerigi seperti ini di bagian mulutnya Dan juga untuk bagian sini saya berikan yang namanya spidol Yang saya berikan sebuah kayak garis-garis seperti ini ya Oke teman-teman di bagian sini juga kita tidak ruput dari bagian tangannya nih Disini saya juga membuat dua buah bagian dari tangannya Aduh satunya jatuh Nah seperti ini teman-teman Teman-teman juga bisa lihat disini ada pegangannya yang saya berikan lem juga Kalau misal teman-teman pengen lebih kuat lagi bagian sini bisa ditambahin yang namanya sebuah susuk satnya Atau seperti sumpit gitu ya Nah bagian sini juga teman-teman bisa aku pegang seperti ini Dan ini tuh lumayan bagus banget apabila teman-teman pengen post-play gitu Jadi lebih menjiwai gitu ya seperti ini Oke teman-teman langsung aja kita pakai si topeng genginya Oke langsung aja kita pasang Ini di bagian sini nih Lumayan agak sempit sebenarnya ya Tapi tidak apa Yang penting bisa masuk seperti ini dan tidak jatuh Karena ini aja penyangga Ini penyangganya ini fungsinya supaya si topeng ini tidak jatuh ke depan gitu ya Jadi supaya lebih seimbang lagi Ya bisa teman-teman lihat ya Ini saya bisa melihat tapi lewat bagian gerigi-gerigi gigi ini ya Oke langsung aja kita pasang yang namanya bagian tangannya ya teman-teman Wedeh Udah mirip belum nih Wuuu Ada dengy disini nih teman-teman Nah ini disini teman-teman saya menggunakan gasi juga Terus baju yang seperti ini ini supaya lebih menjiwai lagi yang namanya Dengy dari anime-chan showman ya teman-teman Nah seperti ini Wow keren banget Teman-teman bisa buat ini dengan kardus seadanya ya Ya bisa dibilang teman-teman Ini tuh terbuat dari kardus yang lumayan sederhana Dan pastinya ramah lingkungan Ini bisa teman-teman lihat keren banget Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya Jika teman-teman suka Apabila saya ada salah-salah kata mohon dimaafkan Dan bisa teman-teman lihat ini sudah jadi ya Ini adalah sebuah refresh-an teman saya Yang katanya minta dibuarkan yang namanya sebuah dengy seperti ini Kemen-denggy ya Dan sepertinya video ini sampai disini dulu ya Apabila teman-teman ada yang request Dan ada saran dan request Jangan ragu-ragu untuk berkomentar di bawah ya Oke langsung aja nih teman-teman Sampai jumpa di video lainnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bisa buka jasa untuk menembang pohon gitu ya Tapi jangan ya Mending ini kita buat cosplay-cosplay aja gitu ya Keren banget Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya